Persib Bandung sudah siuman dari kutukan sulit menang Mereka kini kembali ke tradisi lamanya Tim besar di Indonesia dan penakluk lawan-lawannya Pasca menumbangkan PSS Semarang dengan skor telak 3-0 Squad Bojan Hodak berambisi melanjutkan tren positifnya Merangkai kemenangan demi kemenangan di laga wajibnya Hanya kemenangan yang kini ada dalam pikiran dan benak para pemain Persib Hanya poin penuh yang mereka kejar dalam laga wajibnya di Liga 1 musim ini Stefano Betram menolak keras hasil imbang Apalagi kalah di sisa pertandingan putaran kedua Liga 1 musim ini Seri dan kalah sudah tidak ada lagi dalam kamus Stefano Betram dan para pemain Persib lainnya Saya akan tampilkan kemampuan terbaik Bermain 100% Berusaha bikin gol dan bawa Persib raih kemenangan di laga wajibnya Ucap Stefano Betram Sejak mendarat di Persib Bandung Stefano sudah berteriak lantang Ingin membuat sejarah besar bersama Maung Bandung Dia ingin jadi bagian Persib Bandung dalam meraih gelar ketiganya di kompetisi kasta tertinggi Indonesia Peluang itu kini terhampar di depan Stefano yang belakangan ini tampil Persib Pasalnya Persib kini nangkering di posisi dua kelas main sementara Dan punya kesempatan lolos ke Championship Series di Liga 1 musim ini Maung Bandung pun tengah on fire Siap menjajah lagi lawan-lawannya Dan mengubur impian mereka yang ingin menjegal laju anak-anak Bandung dalam usahanya berlari kencang di track juara Main di klub besar harus punya prestasi hebat Saya termotivasi tampil lebih baik lagi di laga melawan Rans Saya tidak sabar untuk bermain lagi Ucap Stefano Beltram Impian Stefano menang dan tampil bagus di laga wajibnya bukan impian kosong Grafik prestasinya tengah melejit Tampil bersama David Dasilpa dan Soro Alpes Stefano ketularan rajin bikin gol buat Persib Bandung Dua gol sudah dikemas mantan pemain Jupentus ke gawang Persis Solo dan PSS Semarang untuk Persib Bandung Bahkan kini Stefano jadi andalan Bojan Hodak untuk memproduksi gol dari lini kedua Persib Bandung Dan jadi kepercayaan Bojan Hodak untuk mencetak gol Memberi asis matang untuk David Dasilpa dalam usahanya menjebol gawang lawannya Stefano memang kita andalkan jadi pecetak gol Alternatif saat David dan Siro ditekan lawan-lawannya Walaupun akhirnya ketiganya makin sumber cetak gol Tentu Persib yang diuntungkan di Liga 1 musim ini Beber Bojan Hodak Dan kesempatan ketiganya David, Siro, dan Stefano menjaringkan gol ke gawang rangkaan antara FC Minggu 3 Maret 2005 terbuka lebar Bentrok dengan Rans digelar tanpa penonton Lebih dari itu di putaran pertama Persib menang 2-1 lewat gol Kretz Butuan dan Matlok Di putaran kedua di tahun Sultan Agung Bantul sudah seharusnya Persib menang lagi Saya ingin Persib terus memenuhi angka Dan pemain tampil dengan performa terbaiknya Siapapun lawannya Tidak membuat kesalahan yang merugikan tim Hingga kemenangan tetap bisa diamankan oleh Persib Tukas Bojan Hodak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.